selamat pagi ya ini mau ganti anti knocking yang kemarin tuh barangnya mana di dalam ya jadi anti knocking harus buka intek soalnya di dalam posisinya tuh nggak bisa pakai itu ya Bang jadi kunci nggak bisa masuk pakai kunci apapun dari sini kunci nggak bisa Bang pesan arahnya sempit ya dari situ bisa rekonsinya agak pendek lagi dipotong mungkin ya udah harus buka intek ya udah buka aja Bang jadi suka intek ya susah tempatnya sempit yang sama tadi yang kemarin tuh ini ya mana kemarin ini yang kita mau ganti kemarin udah nih tadi ganti yang ini yang kemarin tidak ada mereknya yang bawaannya malah ada mereknya yang kedua ini anti knocking knocking sensor ini mau dipasang disitu tapi buka intek dulu ya biar mereka ganti buka intek dulu nanti saya video lagi lokasinya di dalam kunci nggak masuk ini baut inteknya ada 8 bautnya setelah ya ada soket-soket soket yang di mana yang di throttle soket yang injektor baru kita bisa satu satu lagi tengah baru bisa kita lepas ini udah yang ini udah intek ada baut sepuluh eh sorry eh solokan oli di situ udah udah solokan oli bautnya satu terusnya ini akhirnya lepas sebelum Bang ya pas dulu dah nanti biar aman soalnya situ ada ada satu starter ini langsung aja ya ini tahun 97 belum imoblaser jadi buka aki bisa langsung jadi belum imoblaser bebas bukanya Hai setelah kalau tahun 98 yang sudah kecil ini nyatanya ini berkesan eh eh tandanya si ABS nya itu kecil dia udah imoblaser salah satu kandainya ya walaupun inteknya ya intek-inteknya masih besi itu sorry tutupnya terus lagi yang model besar gini remnya tuh pakem banget kita nempel dikit aja pakem kayak mulai Innova ya Innova tuh nempel kaki sedikit aja langsung remnya minta ampun kalau nggak biasa takut ya kaget tapi kalau udah biasa enak itu tapi yang 406 yang sekarang itu remnya keras ya keras normal lah itu nomor seperti rem pada umumnya tidak nempel langsung dut gitu tuh kaget malah ya sebetul ada yang enak ada yang bilang enak ada yang bilang tidak enak ya sudah tinggal dibuka ya tuh sedikit ya jadi apa fungsinya sensor knocking itu untuk mendeteksi karena dia nempelnya di bloknya dia nih nah itu ya kelihatan bautnya 13 nanti dibuka jadi nempelnya di blok ya untuk mendeteksi knocking atau apa namanya gejala knocking ya dia juga knocking dideteksi sama sensor ini nanti ini laporan ke ecu ya laporan ke ecu cu ini ada gejala knocking gitu ya kata ecu akan buru-buru merubah pengapiannya ya sama dia dirubah lagi dicepetin artinya dicepetin dari titik mati atas supaya tidak keduluan sama eh itu ya keduluan sama arang karena gini-gini knocking itu itu adalah nyara nyala sendirinya ya tanpa bosi dia sudah nyala kenapa nyala sendiri itu kebak biasanya karena arang karena arang di piston itu membara jadi ke pas si busi belum nyala si arang itu sudah menyalakan sedikit demi sedikit bahan bakar dan si busi sorry bahan bakar dan udara itu udah dinyalakan sama sama arang tadi ya sama atau bisa karena kompresinya ketinggian juga sama karena di panas ya kalau kompresinya ketinggian dia panas dikasih bensin yang oktannya kecil dia akan nyala dengan sendirinya juga jadi faktor ngelitik itu banyak karena dia oktannya terlalu kecil dia akan ngelitik karena kompresinya ketinggian kan dia juga akan ngelitik terus karena kebanyakan arang di dalam kebanyakan bahan arang di dalam ruang bakar juga dia akan ngelitik arang itu akan memicu eh nyalanya biasa bahan bakar yang disedot sama itu ya sama kompresi dari sama piston itu ya mudah-mudahan bisa di ngerti laporannya bahasanya adalah bahasa eh apa namanya bahasa resistan ya di sini ada ada komparan di dalam sini ada komparan nanti si ecu juga ngasih eh lima volt ke sini ya kan nanti ini akan dirubah di sini nanti kembalinya itu berapa foto ngasih seperti ya tapi saya harus buka buka buku dulu dulu Oke kita bahas sedikit ya anti knocking nih kita lihat-lihat buku ya lihat buku itu saya cari dilihat di halaman depannya adalah bukunya ini ya Hai 306 sama tapi ini ada yang 36 kan yang pakai mesin mesin 406 juga ada MP5.1 nah ini seperti ini ya pas kita buka seperti ini disini cek disini ada tulisan cek knock detection function ini buat etnome itu 406 yang tadi dia bisa menggunakan biak ya aktuator test no tidak bisa aktuator test parameter musimnya tidak bisa dicek parameter tidak bisa sama aktuator tidak bisa terus disini ada engine running saat mesin hidup disini disconnect the sensor jadi sensornya kita lepas ini cara pengecekan ya sensor yang tadi yang 1120 bahasanya dia 1220 ini anti knocking dibilang terus lepas nanti disini ignition on present 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 itu ada 2,5 volt di terminal at terminal adalah tiga V tiga V tiga V tiga tiga V tiga V ini sorry terminal yang tiga V pe jadi terminal tiga V pe itu di terminal konektor nomor satu itu ada 2,5 volt itu harus ada pas kita ke mengonkan adalah si mengonkan si kocok kontak nah terus yang nomor tiga itu adalah negatif ya langsung ke masa nih tuh benar-benar kelihatan ya nah nanti nomor dua itu adalah kembaliannya jadi nanti kembal Echu sudah ngasih modal 2,5 volt nanti kembaliannya adalah di pin nomor dua ini langsung ke Echu tuh ke Echu pin 26 ya jadi kalau bahasa gampangnya gampangnya seperti ini jadi si Echu sudah ngasih kualitasnya 2,5 volt salah ya tadi saya bilang 25 volt disana di tadi pasti mobilnya ternyata 2,5 volt nanti si Echu nunggu kembaliannya ya nunggu kembaliannya berarti antara 0 volt sampai 2,5 volt jadi nanti kalau tergantung dari aktivitas si ini ya ke getaran di si blok tadi jadi nanti Echu sudah tahu kalau kembaliannya Scarefort itu udah ada gejala knocking ya intinya seperti itu mungkin bahasa mekaniknya ya di sini ada sukri typing ini pengencangannya 22 kg 2 kg ya pengencangan tadi bautnya 13 tadi jadi inkorek lipis the sensor jadi kalau tidak bagus tadi itu suruh ganti sensor terus inkorek lipis the control unit oh kalau masih ya control unitnya harus diganti karena dia nggak ngasih ya sepertilah ya Oke jadi seperti itu ini bukunya ini buat buku buat khusus ini ya khusus di mesin mesin pengapian mesin di sini ada reading volt jadi cara baca nya terus ada cek continuity continuity itu adalah hubungan hubungan kabel dan analisa terus ini ada inlet air thermistor function jadi fungsi inlet air thermistor semua nih ada pullen ada throttle potential ada segala macam di sini ada cara ngeceknya ya cara ngeceknya semua ada di sini secara pakai alat dan pakai eh sistem diagnostik bisa ya di sini kasih tahu eh mungkin ini ngecek seperti ya gitu lah ya semuanya kalau dibaca-baca bisa ya dikasih tahu cara konditoritas ngeceknya gini jadi ngeceknya ini pakai avometer jadi dari diukur ujung ke ujung itu konditoritas terus ya ini cara-caranya sebelum masuk nah ini udah masuk ke sensor ini misalkan air thermistor air thermistor disini dijelaskan resistannya ya dia modelnya resistan kalau suhu mesinnya lebih dari 10 derajat celcius resistannya antara 3,5 sampai 4,1 Ohm resistannya tapi kalau suhunya panas misalkan 100 dajat celcius dan kelihatan ya Ohm nya itu kecil 164 jadi ini sistemnya PTC NTC negative temperature coefficient jadi sensor ini sistemnya NTC negative temperature coefficient semakin panas semakin kecil tapi ini buat di part 06 tetapi kalau di 206 atau yang mobil sekarang itu sensornya satu modelnya PTC satu buat rame-rame ya buat mesin buat pen buat segala macam kalau ini satu-satu ini buat mesin sendiri buat pen sendiri gitu ya terus yang kedua adalah coolant nah ini coolant coolant thermistor ini suhu mesin ya di sini juga sistemnya NTC negative temperatur coefficient karena dia semakin panas mesinnya semakin mengecil resistannya oke kabelnya ini ini ecu maaf ya ini ecu ini sensor coolant ya ini ada pin satu pin dua ini bisa dicek ya kalau ada mobil mokok ini giniannya jadi perhatiin atau bukan mokok sih sebenarnya kalau yang bermasalah ya kalau mokok di sini ya kalau mau ngopi ini boleh ini sebenarnya kalau punya 306 punya 406 bisa di sini untuk sorry ini untuk eko-10 ya eko-10 jp4 sebenarnya 306 juga eko-7 eko-7 eko-5 bisa sebenarnya eko-7 ada tapi eko 406 bisa pakai ini karena mesinnya eko-10 jp4r ya bukunya ya kalau mau ngopi monggo oke ini udah digantiin yang baru Hai eh knocking sensor soketnya ke sini nih tuh soketnya warna hijau biru sih Hah hijau ya hijau soketnya ke sini ya itu ya taruhnya disitu jadi tidak bisa kalau tidak buka intake jadi buka intake jadi ongkosnya agak mahal karena buka intake ya terus ini mau dipasang lagi inteknya dibersihin dulu nih dibersihin kemudian eh mananya selama pakai sedikit penjelasannya karena ini kabelnya punya asuri ini kabelnya D8 tapi inteknya D9 jadi soketnya berbeda ya Hai jadi pakai konektor soket bukan konektor seharapannya dipanjangin tadi panjangin ya di gitu seperti ini jadi soketnya berbeda jadi itu soketnya buat jelapan yang sekarang ini inteknya D9 seperti ya sama aja sih kerjanya Inlet kan sama ninteknya seperti ini karena ini intek D9 yang lainnya sih sama hanya beda di internet ya kalau inteknya diganti pakai yang D9 D8 itu sama semua tetapi yang beda hanya di soket yang Inlet Manipul pressure sensor atau maaf sensor atau ada yang bilang Hermes atau apa ya Maaf Maaf itu Manipul Hermes apalah kita ada yang bilang lupa kemarin seperti itu kita bilangnya ya maaf sensor aja atau Inlet Manipul sensor sensor Inlet Manipul pressure sensor di bukunya seperti itu soalnya atau satu lagi lagi adalah sensor Intek Oke sudah dihidupkan ya masangnya ya seperti tadi lagi bawaannya lagi ya sudah dipasang ya sudah hidup sama Inlet in Yamaha Vector sudah dipasang terus anti-knocking sudah dipasang nah ya seperti itu ya tapi ada yang beli sendiri jadi kita hanya masang aja ya kalau suara kenal potnya sih lancar ya normal ya mudah-mudahan bagus terus ya menghidup itu dulu ya untuk yang ini yang masang anti-knocking sama mak sensor dari keluhannya yaitu tadi mudah-mudahan orangnya salah yang nyoba ada dia keluhannya itu kalau udah panas suka eh agak pincang mesinnya ya tapi dia sendiri yang membeli barang itu jadi kita hanya masang Terima kasih ya sudah sudah nonton video ini ya ini